Banyak ya buahnya kawan Ini cabai lokal yang saya kembangkan sendiri Dan menghasilkan buah seperti ini Ini buahnya sudah bermunculan dimana-mana Mungkin dia sudah turunan yang keberapa kali dari cabai-cabai lain Kalau ingin lihat proses pembuatan bijinya kawan ya Lihat video yang ini link saya letakkan di deskripsi Yang lain bagaimana Ini ya buah juga Memang yang banyak disitu tidak merata kawan Karena ada selisih usia semai waktu itu Ini selisihnya ya tidak jauh sih Cuman ya ini ya Karena memang dia lebih tua Kalau yang lainnya ini seragam umurnya Baik kawan hari ini hari Kamis ya Tanggal 3 ya kalau tidak salah Tanggal 3 bulan 2 tahun 2022 Ini jam 9 Kalau jam 9 tanaman saya sudah terkena matahari ya Itu Itu matahari sudah disana Karena kalau pagi dia masih terhalang hutan yang ada disana ya kawan ya Mataharinya kalau ini sudah terkena sinar matahari Jadi ini bisa dikatakan hampir mendekati full sinar matahari Karena matahari disini mengenai pohon ini dari jam 8 Anggaplah setengah 9 sampai kira-kira jam 3an ya kawan ya Jam 3.30 itu biasanya sudah Matahari sudah mulai tenggelam Tertutup hutan yang di sebelah sana Di sebelah sana hutan Di sebelah sana pun hutan Jadi disini bukan lokasi yang lapang ya kawan ya Jadi tapi kalau siang hari Ini kena sinar matahari semuanya Baik kawan kita mau lanjut ya Sesi video di minggu ini Kita awali dari Hari Senin ya Oh iya kira-kira hari Senin Kita awali dengan Semestinya hari Minggu Tapi kemarin di video saya buat Di hari Senin Dengan jadwal pemupukan Dan juga penyemprotan insektisida Oke kita simak dulu videonya Kita lanjut ya kawan Hari ini hari Senin tanggal 31 bulan 1 tahun 2022 Sengaja saya buat video di hari Senin Karena hari Minggu saya Ada sedikit gangguan ya kawan ya Ini suara saya juga masih belum pulih Ada sedikit gangguan kesehatan ya kawan Kita lanjut dulu Perawatan di hari ini Seperti biasa setiap akhir pekan Yang semestinya kita lakukan kemarin Kita kerjakan di hari ini Hari ini jadwalnya Pemupukan dan juga penyemprotan Insektisida Kita siapkan dulu ya pupuknya Baik kawan untuk pupuk Kita masih pakai NPK ya NPK 1616 Sejumlah 6 sendok teh Karena polybag kita ada 6 Kita ambil dulu Ini 1 2 3 4 5 6 Kemudian KCLnya Cukup 3 sendok teh saja 1 1 2 Ini kawan kalau mau dilihat 3 Baik tinggal saya aduk ya Oke tinggal pengocoran kawan Satu polybag Satu gelas Baik kawan pengocoran telah selesai Kita lanjut lagi dengan penyemprotan Insektisida Kita masih menggunakan Insektisida yang sama Ini saya gunakan Dengan merek dagang Pegasus ya Ini air setengah liter Ini cukup kita ambil Sekitar 1.4 cc ya Ini kawan Kira-kira ini 1.4 cc Baik tinggal kita aduk Dan kita semprotkan Baik kawan Kita ketemu lagi nanti Di hari Rabu Atau Kamis Dengan perawatan Berupa penyemprotan pupuk daun Dan juga fungisida Oh iya kawan-kawan Supaya cairan Insektisida ini Bisa dipergunakan Di minggu depan Karena ini tidak habis Dalam sekali pakai Kita bisa pindahkan Ke botol lain Dan minggu depan Dan minggu depan bisa kita gunakan lagi Oke lanjut lagi kawan Sekarang hari Kamis Tanggal 3 Bulan 2 Tahun 2022 Kita lanjut lagi perawatan di hari ini Dengan jadwal penyemprotan Fungisida serta pupuk daun Mari kita siapkan dulu Obat-obatannya Kita siapkan dulu Di sini Fungisida kita pakai Ditan Dan pupuk daun Kita pakai Gandasil B Karena cabai kita sudah mulai berbuah Jadi kita pakai ini seterusnya Kalau hari Rabu ya Kita pakai dua ini Ini hanya kebetulan saja Saya kurang sehat Jadi saya buat di hari Kamis ya kawan ya Mestinya ini di hari Rabu kemarin Baik kita takar dulu Ini air setengah liter kawan Masing-masing Seujung sendok teh ya kawan ya Kita bersihkan dulu Ini kucing mengganggu kawan Kita pinggirkan dulu dia Oke 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 Baik Masing-masing Seujung sendok teh ya Karena airnya cuma setengah liter ini Kurang lebihnya seperti ini Bisa dilihat Iya Oke sekarang Ke Fungisida Kita pakai ditan Ini paling murah kawan ya Settingan paling murah Kalau ini harganya 14 ribu ya Kalau ini sekitar 32 atau berapa Saya lupa ya Dan ini amat sangat awet kawan Ini sama seujung sendok teh Oke tinggal kita aduk Dan kita semprotkan Saatnya penyemprotan ya kawan Sekaligus kita tutup videonya Oke ya teman-teman semua Kita ketemu lagi nanti di minggu depan Dengan perawatan yang kurang lebih sama Karena ini kondisinya cabai Seperti ini Dan minggu depan pastinya sudah lebih besar Daripada ini ya Dan saya yakin Apa namanya Calon-calon bakal Buah itu akan semakin banyak Terutama untuk Pohon cabai yang lainnya Oke Kita ketemu lagi minggu depan ya Kawan-kawan Kalau tidak keberatan Bantu like video ini Dan dukung channel baru saya Di Penajam Kreatif Akhir kata Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Tetapi